Selamat sore, perkenalkan nama saya Simul Naipah. Selalu sering dipanggil Amona. Saya tinggal di Nabi Reh dan saya salah satu anggota dari kelompok tani. Tani yang bergerak di bidang pertanian masyarakat sudah dibangun sejak tahun lalu, sudah mulai satu tahun sejak bulan Oktober. Sejak kami bentuk, kelompok tani diperdayakan awalnya anggota. Dan setelah kami bentuk ini diperdayakan sebagai bendahara sampai sekarang. Kelompok tani bergerak di bidang pertanian. Tetapi ada juga beberapa yang biasa kami lakukan seperti kehutanan, terus perikanan. Jadi peminjakan bibit-bibit ikan lele, ikan mas dan lain-lain. Selain itu juga ada borongan yang bisa kerja, seperti buat beden, bikin kolam, lancor, juga babat, lahan dan lain-lain. Sudah dari tahun 2021. Sejak 2 tahun 2020 sampai 2021 kami sudah lakukan ada beberapa kelihatan. Mulai dari pembibitan bibit pohon, kayu besi, kayu matoa, terus ada juga bibit pinang dan itu semua kami sudah tanam di lahan. Lahan yang seluas 2 hektare ada 1 hektare untuk buah pinang, ada 1 hektare juga untuk kayu besi dengan matoa. Di lain itu kami sudah lakukan beberapa kali gorongan, seperti halus semua, terus masuk gorong-gorong, terus bikin beden, buat kolam, terus babat lahan dan lain-lain. Selain itu, kami sekarang ini adalah lakukan pinang buah yang sudah tua itu jadikan kopi pinang. Dan sekarang sudah berpersebar di beberapa kafe, terus ada juga kami bikin pupuk organ. Yang kami pakai hari ini itu tidak menggunakan pupuk kimia yang jual di toko. Jadi dari tanaman kita itu jadikan pupuk sendiri. Terima kasih telah menonton! Jadi tujuan dari kelompok ini dibentuk adalah yang terutama itu membangun rumah tangga yang mandiri. mulai dari sistem tanamnya, sistem pasarnya. Dan itu tujuan yang kami harus capai hari ini sampai ke depan itu. Di mana mama-mama pasar yang hari ini tidak teratur di pasar. Misalnya kebun yang sudah olah sendiri tanam, panin, sampai bawa ke pasar dan jual juga sendiri. Di situ kan tidak dipedakan yang namanya petani dengan pedagang. Di situ akan kami pisahkan. Nah kami bergerak ini lebih ke penyadaran petani orang Papua. supaya petani yang mana dan pedagang yang mana. Terima kasih telah menonton! Telah saya akan bergerak ini ada dengan petani yang bergerak ini menonton! Kelompok petani ini awalnya kami bergerak ini dengan motivasinya memilih masyarakat Papua yang tidak teratur. Karena orang Papua punya pikiran hari ini tuh Kalau petani itu orang-orang yang tidak kerja itu semua petani Tapi dia tidak tahu kalau dia ini petani apa Petani ubi kah, petani keladi kah, petani sayur dan apa Nah ini yang kami mau bentuk kelompok ini Supaya memastikan orang Papua yang hanya berkebun untuk keladi saja Berarti dia itu lebih ke petani keladi Kalau ubi-ubi dan sayur juga sama Terus yang kedua itu kami bentuk seperti yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya Itu mau menyadarkan orang Papua dengan sistem pasar yang benar Karena ini masyarakat yang hidup di kota Dan persaingan pasar ini semakin maju dan orang Papua semakin tinggal Dan ini tugas kita untuk membangun penyadaran kepada orang Papua Supaya sistem pasar yang membangun sistem pasar orang Papua yang benar Mulai dari lahan kita, kita olah Tanpa mengharapkan orang lain Seperti kubuk yang kita harapkan ke pemerintah Sementara pemerintah dibutuhkan hanya untuk Sudah ada kelompok tani yang sudah bermitra dengan pemerintah Sementara orang Papua ini tidak ada kelompok yang bermitra dengan pemerintah Dan banyak hal lagi yang termotivasi supaya kami harus membangun kelompok ini Terima kasih telah menonton!